Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman mahasiswa semester 5 di perkulian teknik sampling dan survei. Nah, untuk mata kuliah ini di kelas B ini yang mengampu adalah Prof. Niwayan Suryawardhani bersama dengan saya, Bu Silvi. Nah, untuk deskripsi mata kuliah ini adalah membahas mengenai pengertian sampel dan populasi, statistik dan parameter. Kemudian ada beberapa teknik sampling, baik probabilitas maupun non-probabilitas. Sampling probabilitas sendiri meliputi sampling acak sederhana, sampling berlapis, penduga resi regresi. Ada sampling acak sistematis, sampling berkelombol, dan beberapa teknik sampling lainnya. Kemudian ada pendekatan sampling untuk populasi margasatwa dan beberapa masalah yang dihubungkan dengan teknik sampling. Nah, ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Ada 10 yang ingin dicapai untuk mata kuliah ini. Nanti silakan dibaca. Selanjutnya, materinya telah saya tuliskan selama 16 kali pertemuan, dengan 7 kali merupakan pertemuan dan materi, dan 2 lainnya adalah UTS dan UHS. Nah, untuk yang pertama ini kita akan menyepakati kontrak kuliah, kemudian pendahuluan mengenai sampel, populasi, probabilitas, dan beberapa konsep dasar statistik yang berhubungan dengan teknik sampling. Nah, untuk pertemuan kedua dan seterusnya, nanti kita akan ada presentasi, dan kemudian akan ada penjelasan dari dosen pengampu, dan juga nanti akan ada post-test. Nah, ini pustakanya ada tiga. Nah, untuk kami sendiri menggunakan Schiffer dan Mendenhall, Elementary Survey Sampling, kemudian ada buku Lemesho, Sampling of Population, Method and Application, dan bukunya Kopran, Sampling Teknik. Nah, ini bukunya silakan di-download secara mandiri melalui lipgen.es. Di sana kalian bisa search sesuai dengan judul, buku, dan juga penulisnya. Nah, untuk bobot penilaian mata kuliah ini, nah, ini menekankan pada presentasi kelompok. Nah, bobotnya lumayan besar 20%, kemudian akan ada post-test, UTS 25%, UAS 30%, dan SICAP 5%. Jadi, manfaatkan kesempatan ini untuk memaksimalkan belajar secara kelompok. Kemudian, peraturan kelas-kelas dimulai pukul 13 sampai 15.40. Nah, untuk peraturan perkulian secara online ini, di pedoman akademiknya adalah 70% melalui asinkron, sehingga sinkronnya hanya 30% saja. Kemudian, memakai baju yang sopan ketika kita melaksanakan zoom atau presentasi HP silent selama berlangsung, mahasiswa yang tidak masuk karena izin harus disertakan surat kepada dosen. Nah, apakah itu teknik sampling? Konsep dasar. Jadi, sampling itu adalah bagaimana kita bisa mengambil sedikit dari suatu populasi. Tentunya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah, kemudian jenis-jenis sampling itu ada banyak. Yang pertama, misalkan ini adalah contoh-contoh atau jenis-jenis sampling yang bersifat ada probabilistik. Jadi, ada penarikan contoh acak sederhana, penarikan contoh acak berlapis, penarikan acak sistematis. Nah, setiap materi ini akan dibahas di pertemuan selanjutnya. PCAS itu sampling acak sederhana, jadi pengambilan sampling secara acak. Kemudian, kalau berlapis adalah ada setiap kelompok-kelompok diambil beberapa sampel. Kemudian, sistematis ini adalah dengan suatu urutan. Misalkan, satu RT diambil, tiap jeda dua rumah diambil sebagai sampel. Kemudian, nanti ada penduga rasio dan penduga regresi. Kemudian, ada manfaat sampling. Apa sih manfaat dari sampling? Jadi, ada hal-hal yang tidak mungkin kita mengambil data secara keseluruhan atau mengambil data dari suatu populasi. Karena bisa jadi apa yang kita lakukan atau sensus itu bisa bersetap merusak. Sampel itu memudahkan untuk mengambil satu karakteristik tapi bersifat representatif atau mewakili. Kemudian, nanti akan ada ilustrasi dan definisi. Nah, ini adalah 5W1H untuk mata kuliah teknik sampling. Apa sih sampling itu? Jadi, mengenai populasi dan contoh. Kemudian, ada beberapa definisi dasar. Misalkan, statistik dan parameter. Kemudian, kapan melakukan sampling? Tujuannya itu mengambil kesimpulan tentang suatu populasi. Kemudian, mengapa dilakukan sampling? Karena akan ada banyak kendala ketika dilakukan pengambilan secara populasi atau sensus seperti itu ya. Terus, kemudian, siapa yang bisa melakukan sampling? Sampling itu bisa melalui data primer ataupun data sekunder. Data primer itu berarti kita melakukan langsung survei, terus pengambilan data, sedangkan data sekunder adalah data yang sudah tersedia oleh lembaga-lembaga. Misalkan, dari Kementerian Kesehatan, dari Bukus Tugas COVID, seperti itu ya. Kemudian, di mana? Tergantung tujuan. Misalkan, saya ingin meneliti kasus TBC di Surabaya. Berarti, lokasinya adalah di Surabaya, seperti itu. Kemudian, bagaimana melakukan sampling ketika kondisi populasinya homogen? Ada berapa N yang ingin diambil? Kemudian, berapa populasi yang tersedia? Nah, itu adalah cara-cara bagaimana pengambilan sample. Kemudian, kita bahas satu persatu. Apa sih itu sample, populasi, dan contoh atau sampling? Populasi adalah keseluruhan dari objek atau individu dalam suatu daerah atau wilayah. Kemudian, sample adalah beberapa yang ingin kita teliti, kita ambil contoh untuk dilakukan pengujian apakah karakter dari sample itu merepresentasikan populasi. Nah, misalkan, misalkan saya ingin tahu apakah mahasiswa di Brawijaya ini puas dalam penyelenggaraan perkulian daring, seperti itu. Nah, tidak mungkin dilakukan sensus untuk semua mahasiswa Brawijaya. Tetapi, saya bisa menerapkan, misalkan sampling secara berkelompok. Jadi, ada kelompok FMIPA, kemudian kelompok fakultas lainnya. Kita ambil beberapa mahasiswa perangkatan, seperti itu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh dengan tujuan untuk mengetahui apakah mahasiswa Brawijaya mengalami kepuasan dalam penyelenggaraan perkulian secara daring. Nah, pengambilan contoh seperti itu tadi, perfakultas, perangkatan, itu bisa menjadi representatif karena telah memenuhi beberapa persyaratan samping. Kemudian, nah ini definisi parameter dan statistik. Jadi, statistik adalah yang mewakili dari sampel ya, sedangkan parameter adalah karakteristik yang mewakili populasi. Jadi, kita ingin menduga parameter dari pengambilan suatu sampel. Jadi, yang diduga adalah parameternya dengan cara dengan pendekatan melalui statistik. Misalkan, parameternya adalah mewakili, kemudian kita mengambil, statistiknya adalah X bar. Sudah pernah tahu ya, di beberapa mata kuliah sebelumnya pernah dijelaskan mengenai perbedaan parameter dan statistik. Jadi, X bar ini adalah rata-rata, misalnya rata-rata tadi ya, kepuasan mahasiswa. Kemudian, parameternya adalah, Jadi, contohnya tadi adalah statistiknya, misalkan X bar-nya, yaitu rata-rata kepuasan mahasiswa UB dengan cara pengambilan sampel. Kemudian, MIU adalah sudah ada informasi sebelumnya bahwa mahasiswa UB, MIU, atau karakteristik dari suatu populasi itu adalah ternyata rata-rata mahasiswa di Brawijaya, seluruh mahasiswa Brawijaya mengalami puas terhadap penyelenggaraan perbelian dari, seperti itu. Kemudian, statistik sebagai penduga tak bias dari parameter. Nah, ini ada, nanti dibuktikan secara rumus bahwa memang benar bahwa statistik kita adalah penduga yang tak bias dari suatu parameter. Kemudian, syarat dari pengambilan contoh itu ada karakter populasi yang homogen dan nitrogen. Kemudian, sebaran penarikan contoh dengan menggunakan sifat kenormalan atau teori CBI. Nah, dalam penerapan teknik sampling, nanti akan ada tipe atau jenis kesalahan atau error, yaitu sampling error dan non-sumpling error. Nah, sampling error ini adalah disebabkan pengamatan hanya sebagian dari populasi. Kemudian, perbedaan contoh yang terpilih dengan ukuran contoh. Berarti, N ya, N contoh yang ditetapkan itu ada kesalahan. Kemudian, pemilihan contoh tidak sesuai dengan kondisi populasi yang diteliti. Jadi, sampling error adalah pada saat kita merencanakan berapa sampel yang terambil. Jadi, pada saat menghitung atau menerapkan suatu populasi dengan teknik-teknik sampling, itu adalah sampling error. Non-sumpling error adalah pada saat terjun ke lapangan, disebutkan kesalahan pengukuran dan analisis human error. Sangat sulit diukur karena ini terjadi di lapangan yang tidak bisa kita kendalikan. Kemudian, seringkali menjadi masalah yang lebih besar daripada sampling error. Apa yang terjadi pada penarikan contoh melalui survei? Jadi, ada SE tadi ya, dan ada NSA. Kalau SE tadi, pada saat kita merencanakan metode sampling apa yang digunakan, kemudian berapa N yang akan diambil. Kemudian, ada NSA, non-something error, itu sulit dikendalikan. Misalkan karena salah sasaran. Kemudian, responden tidak menjawab dengan benar. Kemudian, pertanyaan terbuka atau sulit dijawab pada responden. Misalkan, pendidikan atau pekerjaan yang kadang bersifat sensitif untuk beberapa responden. Misalkan responden tidak ada di tempat, ini juga menjadi NSA. Kita tidak bisa mengendalikan kalau respondennya tidak ada di tempat. Kemudian, word yang ambigu. Misalkan, kita memberikan pertanyaan yang ternyata membuat orangnya bingung atau tidak kenal, tapi si responden menjawab dengan seadanya. Maka, itu akan membuat menjadi jawaban yang terikor itu ternyata tidak sesuai dengan harapan. Kemudian, kapan dilakukan sampel? Jadi, menduga populasi. Misalkan, jadi, parameter populasi ada rata-rata atau miu, total atau T besar. Kemudian, menghitung kesalahan yang tidak lebih dari nilai terdentu. Kemudian, kapan dilakukan sampling? Yaitu untuk menduga parameter populasi dan tergantung populasi dan tujuan suatu inferensi. Jadi, kita bisa menerapkan probability sampling, yaitu teknik penarikan sampel berdasarkan ada unsur probabilitas. Jadi, setiap individu dalam suatu populasi itu bisa menjadi atau memiliki kesempatan untuk diambil sebagai sampel. Sedangkan, non-probability sampling itu adalah karakteristik yang ada di populasi itu tidak bisa semua menjadi sampel. Misalkan, kita ingin mengamati mahasiswa inklusi, maka non-probability sampling. Karena hanya mahasiswa tertentu yang bisa diambil sebagai sampel. Nah, baiklah, berikut ini merupakan alasan kenapa kita melakukan penarikan contoh. Jadi, karena beberapa kendala. Jadi, yang pertama, waktu dan biaya. Kalau kita melakukan penarikan contoh, maka waktu dan biaya itu akan lebih kecil daripada kita melakukan pengambilan populasi. Seperti itu ya. Kemudian, tenaga juga demikian. Kemudian, mengenai tingkat keteritian. Jadi, bisa jadi pengambilan karakteristik secara populasi itu memberikan tingkat keteritian yang lebih kecil dibandingkan dengan ketika mengambil sampel. Jadi, misalkan karena tenaga pengambil data atau surveyor mengalami kelelahan pada saat mengambil data secara populasi. Sehingga pengambilan contoh secara sampel atau survei itu lebih memiliki tingkat ketelitian yang lebih besar daripada mengambil populasi. Kemudian, ada populasi yang bersifat destruktif atau merusak. Jadi, misalkan seseorang diambil sampel darahnya. Jadi, yang diambil adalah sampel. Tidak mungkin mengambil keseluruhan darah dari seorang itu. Jadi, nanti bisa merusak dari individu itu. Kemudian, impossible. Jadi, tidak mungkin dilakukan pengambilan secara populasi. Seperti contoh yang sebelumnya, bersifat destruktif. Kemudian, ada definisi dasar metode pengambilan contoh. MPC, metode pengambilan contoh. Jadi, dia kita menetapkan kasus dan juga tujuan. Jadi, misalkan tujuan menduga proporsi mahasiswa UB yang aktif di kampus. Caranya melalui apa? Bisa melalui questionnaire. Kemudian, kita menetapkan responden atau elemen atau objek di mana data diperoleh. Kemudian, kita tetapkan populasinya itu apa? Populasinya adalah seluruh mahasiswa UB. Mahasiswa peranjaya. Kemudian, cara menarik contohnya seperti apa? Nah, contohnya adalah misal dengan menggunakan sampling acak sederhana. Berarti, setiap mahasiswa memiliki kemungkinan terpilih sebagai sampel. Jadi, probability sampel. Kemudian, unit contoh atau sampling unit adalah kumpulan elemen dari populasi yang tidak overlap. Jadi, tidak mungkin mahasiswa yang tercatat sebagai mahasiswa MIPA adalah mahasiswa vilkom. Seperti itu ya. Jadi, tidak overlap. Kemudian, kerangka penarikan contoh. Jadi, pada saat kita ingin menentukan siapa saja yang menjadi respondennya, kita membutuhkan sampling frame. SF ini adalah sampling frame. Jadi, sampling frame-nya adalah seluruh mahasiswa UB. Mulai dari angka tahun pertama sampai tahun keempat dan seterusnya. Dan mulai dari semua fakultas. Jadi, kita buat sampling frame-nya untuk menentukan siapa saja yang menjadi responden. Nah, ini ya. Probability sampling tadi adalah setiap individu itu memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Ada beberapa metode dalam probability sampling. Yang pertama, penarikan contoh acak sederhana. Jadi, menggunakan ini harus menggunakan sampling frame. Kemudian, stratified random sampling ini adalah pengambilan contoh acak secara berlapis. Jadi, berlapis ini maksudnya adalah strata. Jadi, stratanya misalkan kluster strata perumahan dan strata perkampungan. Seperti itu ya. Kemudian, systematic sample adalah penarikan contoh secara sistematis. Jadi, ditetapkan oleh peneliti bahwa mengambilnya adalah tiap dua rumah. Misalkan, satu RT diambil sebagai sampel. Kemudian, rumah nomor satu adalah terpilih sebagai responden. Kemudian, dua rumah setelahnya terpilih sebagai responden. Seperti itu. Itu adalah sistematis. Kemudian, penduga rasio regresi. Jadi, kita menduga dari beberapa informasi sebelumnya. Kemudian, kluster sampling atau penarikan contoh berkerombol. Nah, ini misalkan tadi, misalkan mahasiswa FNIPA, kita ambil contoh. Kemudian, mahasiswa Vilkom. Jadi, yang diambil adalah beberapa fakultas saja. Tidak semua fakultas terambil sebagai sampel. Seperti itu. Nah, sampling adalah smaller but hopefully representative. Jadi, meskipun kecil, tapi harapannya adalah bisa mewakili, representatif dari karakteristik populasi. Jadi, kalau diilustrasikan, ini adalah populasi dan merah ini menunjukkan sampel. Jadi, hanya sedikit ini, lingkaran kecil ini diharapkan dapat mewakili karakteristik dari populasi. Sampling adalah the activity in collecting sample data. Jadi, proses pengambilan atau proses pengambilan data. Kemudian, sampling frame is the list from which potential respondents are drawn. Jadi, misalkan student list tadi, seluruh mahasiswa UB, atau seluruh nama-nama dari petani, itu adalah sampling frame. Jadi, sampling itu kedudukannya adalah berperan pada saat kita melakukan penelitian. Jadi, penelitian itu kan berasal dari pertanyaan ilmiah. Apakah benar bahwa mahasiswa UB ini mengalami satisfaction yang tinggi dalam perkuliahan daring? Seperti itu ya. Nah, pertanyaan seperti itu. Harus ada jawaban yang ilmiah pula. Tidak bisa dong kita menjawab secara asumsi atau secara subjektif. Seperti itu. Karena tidak bisa teruji. Sehingga, perlu adanya suatu penelitian dengan jawaban yang ilmiah. Penelitian yaitu suatu cara yang terorganisir dan sistematis untuk menjawab beberapa pertanyaan. Dilandasi oleh teori dan hipotesis yang bersesuaian. Kemudian, apa saja komponen penelitian dan di mana kedudukan sampling? Nah, dalam penelitian itu, nanti akan ditetapkan apakah suatu populasinya itu seperti apa. Kemudian akan dihitung proses pengambilan sampelnya. Sehingga sampling ini sangat berperan dalam suatu penelitian. Jadi, untuk mata kuliah ini ada beberapa teknik. Nantinya, harapannya adalah mahasiswa memahami kapan teknik ini digunakan. Kemudian pada kondisi seperti apa, kondisi populasi seperti apa. Dan beberapa keunggulan ataupun kelemahan dari teknik-teknik metode penarikan contoh. Masih mengenai penelitian, jadi komponen penelitian itu yang pertama adalah ada problem statement. Kemudian ada research question atau pertanyaan research. Kemudian tujuan, tujuannya apa. Tadi untuk mengetahui satisfaction of perkuliahan daring. Kemudian manfaatnya apa. Manfaatnya adalah untuk perbaikan. Ternyata perkuliahan daring kurang disukai mahasiswa. Sehingga perlu melakukan perbaikan dengan cara-cara tertentu. Kemudian kita membutuhkan teori. Jadi, ada beberapa teori yang melandasi mengapa dilakukan penelitian. Kemudian ada asumsi. Asumsi kemudian background literatur. Jadi, kalian semester lima ya. Nanti penelitian ini ada pada saat kalian menuliskan skripsi. Kemudian ada variable dan hipotesis. Kemudian variabelnya apa. Misalkan variabelnya adalah berapa pengeluaran pulsa yang dikeluarkan oleh mahasiswa. Itu kan salah satu untuk mengetahui satisfactionnya mahasiswa. Oh, ternyata mahasiswa kurang puas karena pengeluaran pulsanya tinggi. Seperti itu ada variabel pulsa, ada variabel waktu kuliah dan sebagainya. Kemudian hipotesisnya adalah dugaan awal. Jadi, dugaan awal yang ditetapkan oleh penelitian. Misalkan saya menduga bahwa mahasiswa UB ternyata satisfactionnya tinggi terhadap perkuliahan yang diselanggarakan secara daring. Kemudian definisi operasional ini lebih ke bab tiga ya. Bagaimana menuliskan bab tiga. Kemudian measurement pengukuran. Jadi, di bab tiga ini nantinya akan ada proses menghitung sampel. Jadi, ditetapkan populasinya apa seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian bagaimana cara menghitung atau mendapatkan sampelnya. Seperti itu. Kemudian research design and methodology. Tadi ya pemilihan metode analysis. Kemudian instrument. Instrument dari samping adalah misalkan pembuatan kuisioner. Baik kuisioner secara online atau misalkan pengambilan kuisioner dengan menerapkan survei secara konvensional. Kemudian ada tahap bab empat yaitu data analyze. Data analyze jadi menganalisis dari data yang sudah terkoleksi. Kemudian akan ada konklusi ternyata seperti apa hasilnya dari penelitian ini interpretasi dan rekomendasi. Ternyata mahasiswa kurang puas misalkan terhadap perkuliahan daring. Sehingga perlu dilakukan misalkan 30% tatap muka, 70% daring dan sebagainya. Seperti itu. Jadi, ini peranan samping. Jadi, ini sudah tadi saya jelaskan mengapa harus diambil contoh ya. Jadi, ini ada yang percobaan yang bersifat merusak atau destruktif dan mahal. Misalkan perusahaan pilar beton untuk menguji kekuatan beton. Jadi, tidak mungkin mencoba semua betonnya. Sama juga perusahaan lampu mencoba daya tahan lampu. Ini sudah saya jelaskan tadi mengenai contoh-contoh penerapan menentukan populasi. Kemudian mengambil sampel. Seperti itu. Ini contoh-contohnya. Perbandingan antara contoh dan sensus. Jadi, biayanya ternyata lebih kecil jika melakukan sampel. Waktunya dibutuhkan pendek. Ukuran populasinya ternyata lebih besar. Kemudian, keragamannya kecil. Biaya SE-nya rendah. Biaya NSD-nya ternyata lebih rendah dengan menggunakan sensus. Karena kan semuanya terpilih sebagai sampel ya. Kemudian, proses pengukurannya. Ada yang bersifat destruktif. Sedangkan sensus itu non-destruktif. Karena semua teranggul sebagai sampel. Kemudian, perhatian terhadap kasus itu bisa. Tapi kalau sensus, ternyata semua variable ditanyakan terhadap semua responden atau keseluruhan objek atau elemen dari suatu populasi. Perbandingan antara probability sampling dan non-probability sampling. Jadi, probability sampling adalah setiap individu memiliki peluang yang sama untuk terambil sebagai sampel. Sedangkan, ini non-probability sampling adalah memiliki peluang yang berbeda. Sehingga tidak semua individu dapat terpilih sebagai sampel. Kemudian, unsur dalam penerikan contoh. Sampling unit memuat satu unit. Sedangkan, ini adalah berhombol. Jadi, misalkan tadi, mahasiswa inklusi saja yang diambil sebagai sampel. Kemudian, pemilihan tidak berserata. Ini memerlukan serata. Bisa melakukan pemilihan secara aca. Nah, ini tidak bisa dilakukan pemilihan secara aca. Atau tidak harus dilakukan secara sistematis. Kemudian, penerikan contoh satu tahap. Jadi, misalkan tadi, kepuasan mahasiswa terhadap pertulian dari bisa diambil. Terserah ya, karena hanya satu tahap. Sedangkan, misalkan untuk responden mahasiswa inklusi perlu beberapa tahap. Nah, masalah utama dalam penerikan contoh adalah metode sampling harus sesuai dengan kondisi populasi. Atau apakah kondisinya homogen atau heterogen. Kemudian, ukuran sampel diharapkan dapat melakui populasi. Ini sama ya, sebenarnya. Jadi, kemudian tugasnya adalah nantinya setiap pertemuan kita akan ada skema presentasi dan juga akan ada skema pemberian materi. Kemudian, akan diakhiri dengan post-test. Nah, post-test ini mengenai materi yang akan disampaikan. Nah, misalkan nantinya kalian, ini kan ada 33 mahasiswa. Silakan 33 mahasiswa itu dibagi menjadi 12 kelompok. Nanti akan ada 2-3 ya. Berarti, satu kelompoknya, 2-3 mahasiswa. Kemudian, silakan dibagi siapa kelompok mana yang untuk membahas tentang PCAS, kelompok mana yang PCAS, sistematik, dan seterusnya. Kemudian, apa saja yang dikumpulkan. Jadi, yang pertama adalah makalah. Setiap makalah, jadi ada 3 ya. Nanti yang dikumpulkan adalah perkelompok ada 3. Yang pertama makalah, yang berisi bahasan, konsep, definisi, kelebihan, kekurangan, metode itu, rumus, penaksiran rata-rata, total, proporsi, dan varian, serta contoh soal agar kita bisa memahami pada kondisi seperti apa teknik ini digunakan. Kemudian, yang kedua adalah PPT atau bahan tayang pada saat kita presentasi. Kemudian, yang ketiga adalah resum satu lembar yang dibagikan kepada audien. Jadi, ada 3 ya. Makalah, PPT, dan resum. Itu dulu untuk perkulianan pertama ini. Apabila masih ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.